Ribuan pegawai negeri sipil di Kediri, Jawa Timur hingga kini belum menerima gaji karena peraturan tentang pencairan gaji belum ditandatangani wali kota. Sampai saat ini, Sudara, wali kota Kediri masih cuti kerja untuk melaksanakan umroh di Tanah Suci. Sekitar 6.800 pegawai negeri sipil di Kediri, Jawa Timur resah di awal tahun 2014 ini. Gaji yang biasanya diterima tanggal 1 Januari hingga hari ini belum mereka terima. Gaji belum bisa turun karena peraturan tentang pencairan gaji belum ditandatangani oleh wali kota Kediri, Samsul Ashar. Orang nomor 1 di Kediri itu sedang cuti kerja hingga tanggal 8 Januari mendatang untuk melaksanakan umroh di Tanah Suci. Tidak ada pejabat lain yang berani mengambil kebijakan untuk mengatasi masalah ini termasuk wakil wali kota. PNS itu memang harus siap dalam keadaan apapun memang harus siap. Pelayanan tidak, saya pastikan insya Allah tidak akan tegak. Tentu saja para pegawai mengeluhkan kondisi ini. Beberapa PNS terpaksa menunggu tagihan dan terkena penalti. Belum terima gaji, tapi tetap masuk seperti biasa. Kondisi semacam ini sudah berlaku berapa kali sih Pak? Setahu saya selama saya jadi PNS di kota baru kali ini. Selain masalah gaji, fasilitas umum yang memakai listrik seperti lampu penerangan jalan umum terancam dipadamkan paksa karena tunggakan ke PLN belum dibayar. Tim Liputan melaporkan dari Kediri, Jawa Timur.